selamat menikmati sosiologi politik sudah pertemuan ketujuh minggu depan sudah UTS maka dari itu hari ini silahkan dinikmati untuk materi yang ketujuh ini tentang tantangan terhadap negara kita akan membahas tentang tantangan terhadap negara sebagaimana yang ada disini yaitu seperti apa tantangan-tantangan untuk negara tidak hanya Indonesia tetapi berbagai negara yang ada di dunia ini merespon khususnya pihak eksternal kalau dahulu kita sangat kenta dengan tantangan yaitu penjajahan kolonialisme yang saudara sebagai bangsa Indonesia pasti mendapatkan pelajaran sejarah yang didalamnya 350 tahun 3,5 abad Indonesia menjadi negara jajahan atau negara Indonesia dijajah baik Belanda Portugal Inggris meskipun Inggris itu hanya membuncang waktu itu dan beberapa negara lain itulah timbul dulu tetapi sekarang ketika berbicara tantangan sebuah negara apakah sama ketika Indonesia merdeka Malaysia merdeka Singapura sudah merdeka juga dan selanjutnya apakah sama ayo kita bahas selanjutnya nanti kita diskusikan di konten kita sehingga kita bisa memperdalam tantangan terhadap negara sebelumnya kita melihat beberapa referensi yang ada itu adalah banyak tentang buku sosiologi politik yang bisa kita lihat di papan tapi yang paling menonjol pada kesempatan ini kita ambil satu buku sosiologi politik pengantar kritis yaitu Kate yang disini berbicara tentang sedikit banyak tentang tantangan terhadap sebuah negara buku ini sebetulnya tidak tebal hanya berapa kalau tidak tebal itu ya tebal gitu Pak ada 364 halaman kan tidak tebal tidak sampai 500 tapi ya mungkin bisa dikatakan tebal ya selanjutnya disini buku ini sebesar atau maksudnya paling banyak sesudah membahas tentang dasar-dasar sosiologi politik selanjutnya membahas tentang berbagai tantangan mulai bab satu tentang dasar-dasar sosiologi politik kemudian bab dua tentang tantangan terhadap negara bab dua ini mencakup bab tiga tentang globalisasi bab empat neo-tiberalisme bab tiga gerakan sosial baru maksudnya tadi kan bagian satu ya itu terdiri dua bab kemudian bagian dua terdiri dari tiga bab kemudian bagian tiga tantangan terhadap masyarakat sipil disini ada bab enam tentang budaya politik bab tujuh kewarganegaraan kemudian bab elapan partisipasi politik bab tujuh atau bagian empat sorry bagian empat memikirkan kembali sistem pemerintahan bab sembilan teori-teori kontemporer tentang negara dan masyarakat sipil bab sepuluh tentang pemerintahan global kita akan membahas tentang bagian kedua tantangan terhadap negara globalisasi neo-liberalisme dan gerakan sosial baru tentunya globalisasi saudara sudah familiar karena kita adalah negara global negara yang tanpa ada batas tapi sebelumnya membahas buku tadi tentang tantangan kita lihat ini adalah mekanisme konsensus dalam kehidupan beragama sebagaimana pertemuan ke-6 kemarin kita menampilkan pemikiran nyamak agama memiliki potensi disalahgunakan dan menjadi alat pembenar ideologi religion is opium for society dari kelompok-kelompok dominan ketika kita membahas bagaimana para kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu menampilkan konsensus karena konflik itu berawal dari akal konflik keagamaan negara bangsa dan umat beragama dan peran negara dan kehidupan bernegara selanjutnya kita pada kesempatan ini ini kita lihat globalisasi sepanjang tahun 1980-1990 negara banyak serangan dari dalam dan luar negara muncul literatur negara telah mati negara telah mati kalau tema sosiologi agama berbeda ya kalau sosiologi agama Tuhan telah mati tetapi sosiologi politik negara telah mati itu yang dikatakan mungkin bisa dilihat di Hal Nesma dan Marosol pada 1995 hal itu saudara kalau 1995 mungkin sebagian belum ada ya atau tidak fokus untuk memperhatikannya tapi pada waktu itu sudah ada pemikiran negara telah mati benarkah perubahan sosial yang selanjutnya membunuh posisi negara pertanyaan 95 itu mungkin juga bisa kita tanyakan pada saudara apakah pada kesempatan ini saudara melihat di berbagai negara taruhlah contoh saudara yang merasakan di Indonesia apakah negara telah mati sebagaimana yang disampaikan oleh Horstman sama Marosol dari jawaban saudara merupakan pengetahuan awal tentang hubungan globalisasi dengan negara Indonesia Marx mengembangkan teori globalisasi dalam komunis manifesto Marx dan Friedrich Engel dia mengatakan bahwa modal tanpa terbendung lagi merangsek melampaui batas-batas negara dalam rangka mencari pasar baru modal tanpa terbendung lagi merangsek merampaui batas-batas negara dalam rangka mencari pasar baru jadi yang menjadi luar biasa itu adalah modal di manifesto komunis manifesto tes Marxis bahwa kekuatan kapitalisme akan menciptakan ekonomi goblan yang akhirnya komunisme nasional meskipun waktu itu Marx mempunyai pemikiran yang berbeda dengan yang terjadi pada saat ini bahwa kekuatan kapitalisme akan menciptakan ekonomi global yang akhirnya komunisme nasional jadi Marx itu menggambarkan komunisme nasional meskipun pada prakteknya di beberapa negara berbeda contoh di Indonesia juga berbeda karena ya komunisme yang awalnya menjadi sebuah filosofis Marx dokumen Marx selanjutnya dalam prakteknya ada pertumbuhan darah yang selanjutnya di Indonesia aliran komunisme itu dilarang mungkin saudara bertanya kok dilarang pak jawabannya tadi karena ada sebuah perjalanan sejarah yang negatif tentang ideologi komunis di Indonesia seandainya tidak menampilkan perjalanan negatif kemungkinan ya kita kita kan melihat di beberapa negara yang lainnya itu bisa berjalan tapi di Indonesia karena taruhlah 1948 1965 meskipun di dalamnya masih ada perdebatan selanjutnya oleh negara dilarang untuk hidup ya karena ada sebuah pertumpahan darah yang ada di dalamnya nanti bisa fokus juga untuk pembahasan ini benang merah globalisasi kecenderungan Marxisme menyamakan globalisasi semata-mata tanpa atau semata-mata sama dengan cara produksi kapital yang tidak siap dengan globalisasi jadi Marxisme itu masih menyamakan seakan-akan produksi kapital itu tidak siap untuk menghadap globalisasi maksudnya orang-orang itu menurut Marxisme tidak siap untuk ya hidup di dunia global yang luar biasa ini persaingannya yang produksi kapital maksudnya yang menjadi sesuatu itu kapital bukan tarulah ideologi bukan muli tetapi kapital Giden tahun 1990 menyampaikan karena globalisasi selain masalah ekonomi juga fenomena kebudayaan perusahaan semakin tersadarkan dipengaruhi dunia yang melampui lokalitas jadi kalau menurut Giden itu dalam globalisasi itu yang paling menonjol itu ekonomi selanjutnya budaya bahkan budaya bisa menjadi hal yang lebih utama ketika dia bisa memahami terhadap dunia ekonomi itu sendiri melampui lokalitas yang ada jadi semua maksudnya dalam satu daerah dalam satu negara budayanya berubah dengan budaya global seperti apa budaya global saudara sadar gak terkait dengan taruhlah minum saudara makan saudara apakah saudara sudah apa yang disampaikan Giden tersebut bahwa kalau dalam perekonomian itu jelas tapi dalam budaya makan budaya minum apakah terefek dari budaya global yang ada bandingkan budaya makan saudara sekarang dengan taruhlah bapak ibu saudara atau nenek saudara ketika masa remaja seperti saudara apakah mereka suka seperti saudara yang suka di cafe apakah mereka juga suka mem maksudnya ya uang yang saudara miliki itu tanpa ada semacam apa tidak ada semacam iman 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 itu apa ya iman 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 itu ya saudara tidak merasa ngapain harus beririt teriang coba bandingkan itu kan salah satu budaya ngafe budaya glamour itu terjadi perubahan budaya ketika disandingkan dengan orang tua contoh yang paling mudah adalah saudara pada saat ini kalau tidak naik kendaraan itu merasa malu padahal orang tua saudara yang sekarang menjadi sukses ini pada waktu masih kuliah atau bahkan sekolah kalau tidak kuliah bahkan pada waktu remaja intinya itu kemana-mana jalan kaki dan itu tidak ada malu tapi karena ada budaya global selanjutnya saudara naik sepeda motor kalau tidak naik sepeda motor kemana-mana itu gengsi malu Axford pada 1995 mengatakan benang yang merah globalisasi pada pengakuan pemahaman yang tepat atas kompleksitas kehidupan sosial tidak bisa lagi bersumber dari fokus analisis terhadap masyarakat sebagai bentuk modern negara bangsa jadi menurut Axford ini benang merah globalisasi apakah ada pengakuan tarulah saudara atau masyarakat terhadap ya masyarakat itu sendiri saudara mengaku tidak sebagai bangsa Indonesia saudara masih bangga menjadi bagian dari orang-orang Korea sehingga potong rambut dan bajunya seperti anak Korea atau masih suka seperti nenek moyang saudara pada waktu itu kalau tidak kalau nenek moyang saudara mungkin suka pakai kebaya atau pakai blankon dan lain-lainnya mungkin sekarang berbeda tetapi coba bandingkan sekarang pada saat sekarang aja yang melihat yang nonton sekarang itu saudara lebih suka tren apa misalkan baju atau kehidupan sehari-hari atau memakai handphone saja itu menggunakan pula yang ada di dalam taruhlah media sosial yang saudara lihat sehingga kemudian saudara menginspirasi sampai DP WhatsApp saudara kemudian juga menggunakan itu atau menampilkan diri saudara yang sebenarnya sehingga tidak terjadi perubahan inilah yang ditampilkan Axford penang merah globalisasi bahwa kompleksitas kehidupan sosial tidak bisa bersumber dari fokus analisis terhadap masyarakat jadi di ruangan kelas ini akan terjadi nanti akan terbaca akan terbaca ketika komentar-komentar saudara di konten ini terkait dengan apa yang disampaikan Axford ini selanjutnya teori globalisasi negara tetap menjadi pemain kunci dalam ekonomi global ini kata Dickens pada 98 negara tetap menjadi pemain kunci dalam ekonomi global ya sebagai respon terhadap teori-teori radikal pengatuk globalisasi yang beragumen bahwa perusahaan multinasional MNCS bukan negara yang menjadi penyedia kemakmuran ekonomi yang paling efektif yang disampaikan oleh O'Brien O'Brien globalisasi telah menembulkan perusahaan sosial yang dramatis jadi Dickens sama O'Brien itu tentunya berbeda pikirannya bahwa Dickens mengatakan negara masih dominan untuk berpengaruh dalam dunia global saat ini tapi O'Brien sama O'Brien tentu tidak negara itu sudah tidak mempunyai kekuatan yang mempunyai kekuatan tadi seperti yang disampaikan oleh sebelumnya bahwa yang mempunyai kekuatan itu ya kapital tarulah Giden tadi menyampaikan kapital sama budaya ataupun yang lainnya sehingga Korten Korten mengatakan globalisasi telah menimbulkan perusahaan sosial yang dramatis jadi ketika terjadi perubahan tersebut perubahan sosial tersebut maka kata Korten globalisasi ini merupakan perusahaan sosial yang dramatis jadi bisa mengubah semuanya itulah biasa perspektif globalisasi radikal kita belajar tentang globalisasi radikal yang pertama perkembangan dan tersedia luasnya teknologi komunikasi berbiaya murah seperti saudara sekarang tidak ada yang tidak menggunakan media sosial dan semuanya murah apa indikasi murah semuanya bisa beli dan semua bisa menggunakan meskipun terkadang tidak 24 jam saudara menampilkan paket data tetapi itu berbeda dengan pengalaman orang tua saudara yang merasa daripada untuk itu lebih baik untuk ini kemudian kedua adalah kemunculan MNCS mempunyai sumber daya untuk menyaingi banyak negara namun tidak seperti negara ia tidak terkungkung geografis maksudnya perusahaan-perusahaan multinasional maka hadir tapi kehadirannya tidak ter apa namanya terpetahkan terhalangi oleh sebuah kondisi maksudnya geografis saudara kalau yang ada di Jawa Timur sekarang di Nganjuk sudah banyak perusahaan-perusahaan multinasional di Wonokiri juga banyak perusahaan-perusahaan nasional intinya di daerah-daerah tidak hanya Surabaya Jakarta atau sekitar beberapa kabupaten kota penyangga tetapi di daerah-daerah itu sekarang banyak mengapa karena kata tadi kemunculan MNCS MNCS itu adalah perusahaan multinasional atau perupasan global yang selanjutnya dia tidak berpengaruh terhadap geografis dan dia tidak terpengaruh oleh negara dia mengembangkan usahanya untuk ya perusahaan itu besar dan negara lebih khusus pemerintah daerah welcome sangat senang tidak ada budaya penolakan seandainya ada daya tolak biasanya hanya sesaat kami menolak di ibu bersama-sama tapi setelah diberi uang diberi bla 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 akhirnya mereka menerima dan senang apalagi kemudian kami menolak tapi kalau kami jadikan karyawan kami menerima itu menjadi masalah padahal di satu sisi atau pada titik entry awal mereka menolak jadi penolakannya itu bukan yang sebenarnya kalau begitu terhadap MNCS perusahaan multinasional yang dia yang paling utama bagaimana perusahaannya bisa besar perusahaan apapun tanpa tanpa terpengaruh dengan geografis itu yang ketiga terkait dengan perspektif globalisasi radikal semakin mengglobalnya sifat perdagangan yang membuat negara tidak mampu membuat kebijakan ekonomi yang efektif MNCS dikdaya selanjutnya perusahaan tadi menjadi kuat inilah perspektif globalisasi radikal yang selanjutnya sangat dipengaruhi oleh MNCS perusahaan multinasional perusahaan global tokoh globalisasi ada beberapa yang kita jadikan perbincangan pada saat ini dua tokoh dunia bisnis yang berjasa besar terhadap globalisasi maksudnya globalisasi radikal adalah guru bisnis Jepang Kennedy Ohmai yang sempat kita sampaikan tadi dan President The People Centered Development Forum David Corton yang juga sempat kita pampilkan pemikirannya tadi Ohmai 95 mendefinisikan perubahan global itu ada empat maksudnya perubahan dalam dunia global ini yang paling berpengaruh empat mungkin jadilah kalau mengikuti pendidikan keluarga sekarang pasti ini juga telah disampaikan pada waktu semester berapa semester 1 semester 2 dulu ada semester 1 ada semester 2 yang mengikuti pertama adalah investment 4i investment industry information information teknologi dan individual consumer konsumen individu investasi industri informasi teknologi informasi dan individual atau konsumen individu 4 hal itu yang menjadi kata apa itu namanya kata Umai merupakan pendefinisian perubahan global perubahan global jadi perubahan global itu terjadi yang paling utama dalam 4 hal itu dan yang paling berpengaruh Umai juga menampilkan kalifornisian yaitu kekuatan pengglobal tidak lagi dapat dilawan oleh pemimpin politik individu telah memulai menegaskan kedawatan konsumennya melebihi keterikatan mereka terhadap kedaulatan bangsa mereka tidak pasif menunggu jadi the californisian ini bagaimana kekuatan pengglobal tidak lagi dapat dilawan oleh pemimpin politik dunia politik yang tarulah seperti di Indonesia atau di beberapa negara ketiga yang menjadi semacam panglima untuk mengelola negara selanjutnya dia tidak bisa berbuat apa-apa bahkan yang paling parah di dalam proses politik yang paling menentukan adalah para pemilik modal maka muncul politik uang ataupun yang lain intinya adalah modal kapital itu adalah yang paling berpengaruh itulah tentang the californization sama mati ohmai selanjutnya negara region atau negara atau bagian negara negara bagian contoh masyarakat Jepang generasi baru maksudnya ini menampilkan yang dijampaikan ohmai tadi terjadi perubahan tadi ada nintendo kids nintendo kita karena anak nintendo telah menentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tua dan kakaknya jadi apa yang menjadi tema-tema aturan dahulu itu dilawan oleh anak-anak dilawan itu tidak diperhatikan mungkin mereka sangat rara mengatakan wah expired wah kuno ah itulah yang apa yang terjadi di negara kita mungkin saudara mengalaminya ditaruhlah saudara bapak ibu menjadi petani dan disuruh menggarap saudara mengatakan wah papa masa saya disuruh menjadi seperti bapak menjadi petani padahal seharusnya mengembangkan dalam dunia pertanian tidak harus seperti masa dahulu di update terkait dengan bagaimana cara mengulang pertanian tapi yang menjadi permasalahan saudara langsung mengatakan wah pertanian masa lalu sekarang sudah berbeda itu jadi hal yang perlu kita kupas di saat ini peran negara hanya sebagai fasilitator negara region unit ekonomi bukan politik tanpa syarat mempersilahkan investasi asing masuk dalam kepemilikan oleh biar-biar asing jadi di dalam negara region itu ada yang investasi ke negara itu sangat senang mereka tidak merasa dalam tema dahulu itu dijajah dalam tanda kutip tapi itu adalah hal yang menyenangkan karena membawa perekonomian coba saudara ingat pada waktu penjajahan belanda dahulu mungkin yang ditulis oleh para penulis sejarah seakan-akan mereka yang bekerja itu tidak dibayar coba sekarang ada yang apa namanya mengedit atau apa meluruskan dibayar kok tapi bla 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 ya di luar itu semuanya coba apakah yang ditampilkan pada saat ini terkait dengan investasi asing ke daerah kita saudara senang atau tidak kalau senang mungkin saudara sudah menjadi bagian yang pro terhadap negara region ini yang memberikan fasilitas terhadap asing mungkin saudara lebih baik bekerja di situ daripada nanti menjadi pengangguran atau kesulitan mencari pekerjaan disinilah globalisasi yang menjadi mungkin acaman atau menjadi kebaikan bagi saudara pikiran Ohmai sebagai neoliberal ditentang oleh David Corten bahwa dalam bukunya When Corporation Corporation Rule the Word ketika perusahaan-perusahaan besar rule itu tidak diartikan hanya mengatur tapi menjajah dunia kalau dahulu menjajah itu adalah negara sekarang perusahaan besar the rule the Van Corporation ketika perusahaan-perusahaan besar MNSC tadi MNCS tadi itu menjadi rule penjajah pengatur dunia mungkin saudara di daerah saudara saat ini ketika ada perusahaan MNCS tadi belum sampai mengaturnya tapi sedikit banyak sangat dipengaruhi Corten mengatakan hal tersebut bukan suatu bentuk modern dari bentuk penjajahan tetapi merupakan keuntungan jangka pendek yang tidak demokratis dengan mengorbankan masyarakat jadi kata Corten itu bukan penjajahan sih itu ya keuntungan jangka pendek itu kata Corten Corten juga mengutip risalah Adam Smith tentang manfaat perdagangan The World of Nations jadi buku Adam Smith perusahaan modern adalah alat untuk menindas kekuasaan persaingan dalam pasar jadi perusahaan modern multinational tadi sebagai alat penindas kata Adam Smith kata Corten yang mengutip Adam Smith perusahaan-perusahaan telah mengglobal tumbuhnya melampui kepentingan bangsa manapun jingga iklan telah menggantikan identitas nasional dan nilai-nilai taruhlah Coca-Cola atau KFC ataupun lain-lainnya itu sudah menjadi bagian dari seluruh negara dan apa yang menjadi jingga-jingga iklannya itu oleh anak-anak kecil dihafal dan merasuki otak-otaknya seakan-akan luar biasa pengen apa itu apa itu makan roti sekuat macan nah itu itu jingga yang luar biasa bisa mengubah puas pikir hanya dengan memakan roti apa itu langsung seperti macan padahal apa ini ya itu selanjutnya menjadi perbincangan yang menarik menurut tesis globalisasi globalisasi secara radikal negara sebagai pemain kunci di dunia telah digantikan oleh perusahaan beroperasi dalam dunia ekonomi yang disokong budaya global jadi dalam globalisasi radikal negara sebagai pemain kunci telah digantikan oleh perusahaan yang beroperasi maksudnya perusahaan MNCS tadi menjadi tawaran saudara untuk berpikir tentang hal ini apakah tarulah di Indonesia atau di beberapa negara berkembang itu terjadi pada seperti itu doktrin neoliberal berpengaruh mereka membentuk ideologi organisasi ekonomi internasional seperti IMF saudara sadar pengaruh mereka sangat kuat terhadap pemerintahan negara-negara maju semenjak 1970 sampai sekarang kemudian pemikiran pemikir kunci neoliberalism filosof Australia yang namanya Freda Hayek itu dia mengatakan the roots to serve them serve them jalan menuju perbudakan jadi doktrin neoliberal itu kata Hayek itu adalah jalan menuju perbudakan ketika ada berbagai perusahaan bahkan kita atau saudara atau negara satu negara itu selanjutnya berhubungan dengan IMF dan meminjam itu adalah kata bukan kata saya kata Fredrik Hayek jalan menuju perbudakan kita akan diperbudak oleh ya taruhlah IMF ataupun peminjam-peminjam global itu karena kita akan diatur oleh mereka semuanya jadi program reformasi neoliberalisme bersumber pertama superlilatias pasar di atas politik dalam menyediakan kebutuhan manusia menjatakan ceteran dan memajukan kebebasan pribadi jadi pasar itu ya paling segala-galanya yang kedua adalah kebutuhan untuk melindungi hak-hak pasar individu termasuk hak-hak kepemilikan harta hak untuk pemilih berbagai barang dan jasa di pasar kebutuhan untuk melindungi hak-hak pasar individu selanjutnya muncul kebijakan ada lima regulasi maksudnya lima kebijakan di dalam apa itu namanya tantangan global ini pertama maksudnya di dalam dunia globalisasi ini yang menjadi tantangan atau penacaman diregulasi ekonomi semakin terbukanya perdagangan dan investasi internasional pengurangan pajak usaha dan menghilangkan hambatan dan birokrasi mungkin sederhana merasakan hal ini jadi regulasi ekonomi lebih mudah pajak diminimkan supaya mereka mudah untuk berinvestasi dan menghilangkan hambatan-hambatan birokrasi kemudian kedua pengurangan hak-hak serikat dagang dan penciptaan pasar buruh sehingga menciptakan upah buruh ketika pemotongan belanja publik dalam pembelanjaan sosial seperti kesehatan kesehatan dan pendidikan keempat adalah privatisasi pelayanan publik jika memungkinkan kelima adalah pendefinisian ulang kewarganegara dimana hak sipil dan pasar yang terbatas ditekaskan lima kebijakan ini selanjutnya menjadi tantangan bagi setiap warganegara atau pengelola negara atau lebih khusus adalah masyarakat yang merasakan terhadap kebijakan tantangan dunia global tadi itulah terkait dengan tema kita bersama yang mungkin saudara pernah merasakan atau sekarang merasakan atau mungkin juga tidak saudara pada kesempatan ini untuk menutup perkulian kita atau sebelumnya semoga saudara sudah bisa memahami terkait dengan tantangan sebagai negara global ini kalau menurut berbagai pemikir tadi ya ada yang pro dan ada yang kontra tapi saudara sudah bisa memahaminya selanjutnya saudara mempunyai tugas yaitu coba dicari terkait dengan hadirkan pemikiran atau bukan pemikiran ya tampilkan disini contoh tangan tantangan terhadap negara di daerah saudara apakah taruhlah ketika ada MNCS tadi sudah menjadi ancaman terhadap keberadaan yang terjadi di daerah itu maksudnya ancaman terhadap taruhlah pemerintah daerah atau kalau tidak pemerintah daerah menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hidup di daerah itu atau tidak jadi MNCS berbagai perusahaan yang ada tersebut itu apakah sebaliknya bahkan menjadi membantu terhadap orang-orang daerah dan sangat membantu terhadap para pemerintah daerah ketika tidak mampu menampilkan pekerjaan sekali lagi berilah contoh apa nampak perusahaannya di bidang apa dan coba dikalkulasi betul apakah hal itu masyarakat atau sebelum masyarakat pemerintah daerah sampai kemudian pemerintah secara global pemerintah nasional itu sudah menampilkan terkait dengan apa yang menjadi ancaman tantangan terhadap negara yang kita bahas ini tadi karena kalau itu tidak saudara pecahkan sangat mungkin nanti hadirnya seperti pada waktu era kolonialisme dahulu pada waktu itu masyarakat tidak merasa sebagian masyarakat tidak merasa itu adalah sebuah penjajahan mereka merasakan tetapi pada perjalanannya sesudah itu anak cucu ketika membaca buku sejarah wah nenek moyang kita dahulu dijajah ya jangan sampai pada kesempatan ini nanti tahun tarulah 2100 atau 2200 tercatat bahwa kita yang saat ini hidup senang selanjutnya ada sejarah mencatat bahwa kita dijajah oleh seperti yang kita jelaskan tadi sesudah itu nanti saudara menampilkan perusahaan tadi perusahaan-perusahaan MNCS tadi selanjutnya nanti nomor absen di bawahnya berkomentar terkait dengan apakah saudara setuju dengan komentar yang nomor absen di atasnya tadi apakah setuju atau tidak yang ditampilkan kalau setuju alasannya begini kalau tidak setuju alasannya intinya saudara silahkan menampilkan perusahaan MNCS yang menjadi tema perbincangan kita meskipun perbincangan kita banyak tapi kita hanya menampilkan salah satu contoh MNCS yang menjadi ancaman kalau kesulitan atau tidak ada maka silahkan menampilkan hal yang lain yang terjadi di darah saudara yang menjadi tantangan terhadap negara dalam dunia global ini semoga ada manfaat ketemu minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa